Meka dan Joni warga desa Sembubuk dan desa Bukit Baling, spesialis pelaku pencurian sepeda motor, berhasil ditangkap tim gabungan reskrim Polsek Sekernan dan reskrim Polres Morojabi di kediamannya masing-masing di desa Bukit Baling dan Sembubuk. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti dua unit sepeda motor yang digunakan saat melakukan pencurian motor. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membagi tugas. Ada yang mengecek keluarga di luar dan satu orang lagi mencuri motor dari dalam rumah. Pelaku mencuri motor saat pemilik rumah sedang tidur. Kedua pelaku ditangkap di kediamannya, namun tidak ada perlawanan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri motor. Motor yang dicuri dijual ke Kabupaten Gerinci dengan harga 2 juta rupiah. Uang dari hasil pencurian tersebut digunakan untuk berfoya-foya. Untuk modusnya, mereka petiga ini berkeliling mencari sasaran yang biasanya dilaksanakan kegiatan pencurian itu sekitar dini hari sampai dengan pagi hari. Mereka petiga satu komplotan, sehingga salah satunya sebagai bahasanya yang tadi sasaran. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijebloskan ke Selma Polsek Sekernan, dikenakan pasal 363 KUHP, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumadi, Kompas TV Jabi.